Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di KAM Channel Tulisan Al-Fatihah menggambarkan salah satu tulisan dalam Al-Quran yang diucap seperti umul kitab Tulisan Al-Fatihah ini memiliki banyak fadilah dan juga keutamaan Hasil dan keistimewaan tulisan Al-Fatihah ini sangat banyak dan juga luar biasa Lalu seperti apa keistimewaan dari Al-Fatihah ini sahabat beriman? Dan inilah keistimewaan dan keajaiban surat Al-Fatihah versi dari KAM Channel Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol loncengnya ya Supaya kita tetap botebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah memiliki keistimewaan dan keajaiban yang luar biasa Jika kita amalkan setelah sholat Rasulullah SAW bersabda membaca Fatihah pahalanya seragam seperti gaal Quran Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Surat Al-Fatihah menggambarkan buat apa ia dimaksudkan dalam bacaannya Dan juga Fatihah itu pembukaan untuk orang-orang yang mu'min Membaca Al-Fatihah dalam keadaan berwuduh sebanyak 70 kali Setiap hari dan juga pula sejauh 7 hari Sehabis itu ditiupkan pada air suci Mensucikan setelah itu diminum Ia akan memperoleh ilmu dan juga hatinya dibersihkan dari benak yang rusak Siapa saja yang mempunyai nazar atau keinginan Dan memohon kepada Allah SWT Dan juga pula membaca tulisan Al-Fatihah sebanyak 41 kali Di antara sholat sunnah subuh dan juga pula sholat fardu subuh Sampai 40 hari lamanya Sehabis itu memohon kepada Allah Insya Allah akan digabulkan oleh Allah SWT Dan yang membaca tulisan Al-Fatihah dengan ikhlas sebanyak 3 kali Insya Allah akan selamat dari segala hal-hal Tidak hanya sampai di ajalnya Yang mengamalkan tulisan Al-Fatihah ini bertepatan Bismillah Di antara sholat sunnah subuh dan juga pula sholat fardu subuh Dalam keadaan istiqomah Insya Allah doanya akan dikabulkan Sahabat beriman apabila ia mempunyai hutang mampu membariarnya Apabila ia sakit sampai sembuh Apabila ia mempunyai anak sampai jadi anak yang soleh Dan juga pula salehah dengan izin Allah SWT Siapa saja yang mengamalkan Al-Fatihah ini Sebanyak 20 kali seusai salat fardu lima waktu Insya Allah akan diluaskan rezekinya Dimurahkan urusan dunianya Diberikan kebahagiaan buat pribadinya dan juga keluarganya Diberi akhlak yang baik dan juga masih banyak lainnya Barang siapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali Selesai sholat subuh sampai ia memperoleh keinginannya Dan juga pula ia temukan apa yang dicarinya Dan sebaiknya ia panjatkan doa yang berarti Amalkanlah Al-Fatihah seusai sholat subuh sebanyak 125 kali Dan juga pula panjatkan doa ini Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu Dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan juga pula rahasianya Sampai-sampai dimudahkan bagiku segala urusanku Apakah urusan dunia maupun urusan akhirat Sampai-sampai dimakbulkan permohonanku dan juga pula ditunaikan hajatku Barang siapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah di waktu sahur Atau tengah malam sebanyak 41 kali Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rezeki Dan juga pula ia mudahkan urusannya tanpa kepayahan dan juga kesulitan Diriwayatkan dari Seh Muhyiddin Ibn Al-Karabi Siapa yang mempunyai maksud sampai sebaiknya Ia membaca tulisan Al-Fatihah sebanyak 40 kali Sehabis sholat maghrib dan juga pula sunatnya Selesai itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tulisan Al-Fatihah sanggup mengobati penyakit mata Sakit gigi, sakit perut dan juga pula lainnya Dengan dibacakan sebanyak 41 kali Ikhtiar mengobati penyakit, baca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali Pada tempat berisi air Setelah itu air diusap-usapkan pada kedua belah tangan Kedua belah kaki, muka, kepala dan juga pula seluruh tubuh Lalu diminum, insya Allah jadi sembuh Dan masih banyak lagi keistimewaan dari surah Al-Fatihah ini Sahabat beriman Wallahuaklami sawab Dan itulah tadi ulasan mengenai keistimewaan dan keajaiban surah Al-Fatihah Berniat mengamalkannya sahabat beriman Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh